Intro Awal Perang Dunia Kedua seperti yang kita ketahui adalah penyerangan yang dilakukan Jerman ke Polandia pada tahun 1939 dan pada kisah kali ini Sans Film akan mengisahkan sebuah kejadian nyata dimana pasukan Polandia harus mempertahankan tanah airnya di sebuah benteng yang bernama Westerplatte segala kesulitan yang dialami oleh para pasukan Polandia disana untuk menghadang laju ganasnya gempuran militer dari pihak Nazi Jerman di tengah kesulitan itu mereka menjadi tak sepaham cekcok antara pemimpin pasukan dan berbagai dilema seru yang terjadi semasa bertahannya mereka di pertempuran baiklah sahabat Sans tanpa berpanjang kata langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya namun jangan lupa bantu subscribe bagi sahabat yang belum di suatu hari di tahun 1939 yang bertempat di Polandia ada seorang pria yang bernama Mayor Henrik saat itu ia menemui seorang kolonel dan ia mendapatkan perintah dari komandan pasukan untuk segera berangkat ke selatan karena Polandia akan segera berperang dengan Jerman hanya dalam hitungan hari saja tak hanya itu, sang kolonel juga mengatakan jika ia harus bertahan selama 12 jam yang dibantu oleh tentara yang berjumlah 200 orang hal tersebut membuat Mayor Henrik menolak dan terkejut namun situasi yang sudah sangat genting membuatnya tak bisa menolak perintah tersebut saat sang kolonel akan segera pergi seorang kapten bernama Kuba datang ia melaporkan jika Jerman telah memblokir kota dan transportasi medis mereka dan jika memang perang benar-benar terjadi maka mereka tidak akan mempunyai persediaan obat-obatan hari pun terus berlalu dalam keadaan risau mereka terus bekerja sama untuk mempersiapkan pertahanan yang dibutuhkan dan tepat di tanggal 1 September 1939 Jerman menyerang benteng Westerplatt dan menyerang mereka dengan sebuah serangan mortir saat itu pasukan yang berada di poster depan langsung menghubungi markas dimana Griezmann mendapatkan perintah untuk melawan ketika musuh sudah memasuki wilayah mereka selama itu pula Jerman terus memujani setiap pertahanan mereka dengan serangan mortir hal itu kemudian membuat pasukan Polandia segera menepati posisi masing-masing dan membunyikan alarm mereka sebagai pertanda marah bahaya di dalam benteng kapten Kuba terus membimbing pasukan untuk menuju ke pos pertahanan ia pun terus memerintahkan prajuritnya mundur sambil memerintahkan yang lain menyerang menggunakan senjata berat pasukan Jerman pun terus maju tanpa sadar mereka menyerang dan tak menyadari pasukan Polandia sedang bersembunyi lalu tiba-tiba mereka menghadangnya dengan menghujani pasukan Jerman dengan tembakan begitu pun dengan pasukan yang berada di pisisir pantai mereka berhasil memukul mundur pasukan yang jumlahnya cukup banyak tapi tiba-tiba kapal perang Jerman mengeluarkan tembakan bertubi-tubi dan membuat pertahanan pasukan Polandia menjadi berantakan keadaan menjadi berbalik bahkan pasukan Polandia mundur dan meninggalkan persenjataan mereka disana tak lama kemudian sebuah radio di Warsawa melaporkan bahwasannya tepat hari ini pasukan Jerman telah berhasil menyeberangi perbatasan Polandia dan mereka melanggar perjanjian damai selain itu semua pesawat tempur Jerman telah membombardir setiap sudut kota disana sehingga membuat semua aktivitas publik dihentikan tak berselang lama pasukan Jerman kembali melancarkan serangan mereka namun sebelum mereka memasuki garis pertahanan pasukan Polandia berhasil menahan sehingga membuat mereka kembali mundur dan karena serangan tersebut ada seorang prajurit yang tewas lalu kemudian Hendrik memerintahkan prajurit untuk membantu ke sektor 1 dimana ia tidak terima jika sektor 1 menjadi tempat yang paling berbahaya ia pun segera mengaktifkan peledak disana dan tak sengaja malah mengenai rekannya yang sedang memasang ranjau keadaan semakin bertambah buruk hingga 3 orang pasukan harus tewas dan banyak yang terluka parah tak hanya itu pasukan Polandia juga sangat membutuhkan dokter bedah karena kondisi dari para prajurit yang sangat terluka dan berita itu pun sangat membuat Kapten Kuba sangat terguncang tak lama kemudian Hendrik mendapat telepon bahwa seorang kepala prajurit yang bernama Butler ingin membawa kembali pasukannya untuk merebut pos Fromm namun Hendrik melarang untuk melakukan serangan agresif karena ia sudah sangat banyak kehilangan prajurit di parit Hendrik kemudian meminta prajurit untuk kembali ke barak dan ia meminta Griezmann untuk memegang komando keputusan itu pun nampak sangat berseberangan dengan keinginan Kuba dan juga membuat Butler merasa kesal tak terasa 12 jam sudah mereka lewati menghadapi pertempuran dimana seharusnya bala bantuan sudah datang kepada mereka dan ternyata ada sebuah surat yang memberi tahu bahwa bantuan tak dapat dikirimkan pada kesokan harinya pasukan Jerman kembali memasuki sisi pantai namun mereka terhalang oleh kawat berduri dan membuat Polandia bisa bertahan tak lama setelah itu sebuah pesawat datang yang dimana mereka mengira itu adalah pesawat bantuan namun itu adalah pesawat tempur Jerman yang juga membawa segerombolan pesawat tempur yang lainnya mereka menggempur setiap benteng Polandia dan membombardir tanpa ada perlawanan serangan dasyat itu mengguncang mental mereka sehingga terjadi perbedaan pendapat antara mereka bahkan Butler harus menodongkan pistol ke arah Griezmann karena bom merobohkan bangunan jumlah korban tewas yang tertimpa bangunan pun bertambah banyak saat mereka masih terguncang dengan serangan tersebut Cuba kembali melaporkan bahwa benteng mereka kembali diserang dan mereka sudah tak sanggup lagi untuk menahannya lalu Hendrik memerintahkan mereka untuk membakar berbagai data dan barang bukti dan mayor datang dan kemudian menghalangi karena mereka sudah diperintahkan untuk menyerah seorang prajurit pun kemudian membawa bendera putih dan berniat menyerah namun Cuba menghalangi dan terjadilah perseturuan diantara mereka dan ia harus terpaksa menembak tentara tersebut kemudian Cuba pergi menemui Hendrik dengan perasaan yang kacau dan melemparkan kepadanya bendera putih tersebut sebagai bukti lalu saat itu Hendrik terserang penyakit yang didiagnosa dokter sebagai epilepsi dan kini komando dipegang oleh Cuba dan ia berjanji kepada mereka tak akan meninggalkan ruangan ini hingga peperangan berakhir kemudian saat malam pasukan Jerman kembali menyerang dan mereka yang sudah siaga melepaskan beberapa tembakan dan lumayan bisa menahan pasukan Jerman mentara itu Hendrik sudah kembali dari masa-masa kritisnya meski sudah terbangun kemudian ia mengalami halusinasi yang parah mentalnya benar-benar sudah terguncang akibat terlalu banyak prajuritnya yang tewas pada kesokan harinya saat Hendrik benar-benar sudah pulih Cuba melaporkan bahwa pasukan Jerman menyerang kembali dari laut serangan mereka ditunjukkan ke barak tak hanya itu saja menurut info pasukan Jerman akan melakukan pendaratan pada hari ini namun Hendrik yang belum cukup pulih menanggapinya dengan tidak begitu serius tak lama berselang Cuba mendapatkan pesan jika beberapa bagian Polandia telah jatuh ke tangan Jerman di radio juga mereka mendengar bahwa hari ini tanggal 3 September tahun 1939 Perancis dan Inggris mendeklarasikan perang terhadap Jerman dan hal tersebut membuat mereka sangat bahagia dan memberitahu pasukan bahwa mereka tidak sendirian hari pun terus berlalu dan pasukan Polandia sudah merasa sangat kelelahan karena memang kekuatan tempur mereka berbeda jauh dengan tentara Jerman dan keadaan itu kembali membuat para prajurit menjadi frustasi bahkan salah satunya ada yang hendak menusuk Butler dan disitu terjadi cekcok antara Griezmann dan Butler dan terjadilah keributan satu sama lain ketika mereka sedang sibuk berkelahi mereka tidak menyadari kalau pasukan Jerman sudah mendekati markas mereka melihat hal itu Kuba langsung memerintahkan posatu untuk melakukan penyerangan dan saat itu Griezmann langsung tersadar dan melakukan penyerangan setelah kejadian tersebut kelalaian mereka langsung ditegur oleh Kuba dan ia mengancam akan menembak dan menganggap pengkhianat siapapun pelakunya jika terjadi lagi kemudian saat pasukan sedang berpatroli tiba-tiba mereka diserang oleh para pasukan Jerman yang bersembunyi di dalam pos dan yang mengejutkan penyerangan itu dilakukan oleh sesama pasukan kolam dia mereka pun terus membalas serangan karena mengira yang patroli tersebut adalah tentara Jerman sampai-sampai prajurit di dalam ada yang memberi tahu jika mereka adalah pasukan kawan dan ketika mereka keluar Adolf benar-benar tidak menyangka bahwa alasan mereka melakukan itu adalah untuk berlari dari medan pertempuran setelah kejadian tersebut Uba memutuskan untuk segera menghukum mati mereka lantaran kesalahannya sudah tidak bisa ditoleransi dengan berat hati Adolf pun melaksanakannya dan membawa mereka ke tepi pantai namun sebelum mereka dieksekusi pasukan Jerman datang lagi menyerang dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk segera berlari dan berujung mereka bertiga tewas tertembak di sana selepas kejadian itu Adolf merasa sangat bersalah atas kematian ketiga temannya dan ia juga merasa bahwa perlawanan mereka sia-sia dan akan segera kalah kisah berlanjut ketika Kuba melapor pada Henrik bahwa pasukan Inggris dan Perancis akan tiba malam nanti namun Henrik masih kecewa atas tindakan Kuba yang tanpa sepengetahuannya yaitu memerintahkan tiga prajurit untuk mati dengan cara yang tidak berguna sama sekali namun Kuba yakin mereka bertiga tewas karena sudah jalannya setelah itu mereka kemudian menemui petugas radio lalu memberitahu bahwa benteng Westerplatte masih bertahan meskipun telah diguncang serangan Jerman berulang kali namun dari sana mereka juga mengetahui bahwa Perancis tidak menyirim pesan sedikitpun seolah mereka tidak peduli jika pulang dia sedang berperang hal itu malah membuat Henrik murka karena Kuba bukan hanya membohonginya tetapi juga membohongi prajuritnya namun bagi Kuba ia merasa lebih baik berbohong di situasi seperti ini agar prajurit tidak takut dan kehilangan semangat setelah itu Henrik kemudian menemui dokter ia menyerahkan tanah ayahnya ke dokter dengan pesan agar ia dikuburkan di sana jika nanti ia sudah tiada sang dokter pun menyampaikan kabar kalau semua yang terluka sudah dibunuh supaya tidak lagi menyusahkan dan Kuba juga sudah mengetahui hal itu ia lebih suka mereka tewas daripada harus menyerah pada malam harinya Jerman kembali datang namun pada kali ini mereka menyerang bukan dengan tank atau pesawat melainkan dengan sebuah kereta api berlapis baja mereka kemudian langsung menyerang dengan menggunakan morgir sehingga kereta gagal mencapai targetnya dan meledak di sana namun ternyata kereta yang membawa tanki minyak berakhir malah membakar hutan dan malah menciptakan medan api yang sangat besar tak hanya itu saja pasukan Jerman pun kemudian maju untuk membakar hutan tersebut dan setelah kejadian tersebut lagi-lagi terjadi perdebatan antara Kuba dan Henry Kuba tak ingin adanya pergantian pasukan di garis depan namun bagi mereka yang di depan mereka sudah kelelahan dan harus mundur sesuai perintah Henry tak lama setelah itu Henry melakukan pertemuan dengan kepala peleton dan pada intinya besok mereka akan segera menyerah karena keadaan di berbagai wilayah yang sudah sangat terdesak mereka sudah bertahan selama 114 jam dan banyak pasukan yang sudah berguguran dan untuk maju sudah sangat tidak mungkin karena hampir semua pasukan sudah tidak sanggup untuk melakukan perlawanan namun meskipun keadaan sudah seperti itu Kuba masih saja tidak mau menyerah pada keesokan harinya Henrik mengetahui bahwasannya Kuba telah menentang perintahnya untuk mengirimkan pasukan pengganti dimana kali ini perbuatan Kuba sudah melampaui batas kesabarannya dan Henrik pun mengatakan Kuba nanti akan disidang di pengadilan militer ketika perang selesai pada keesokan paginya serangan kembali dilakukan Jerman dan pasukan bergegas mempertahankan benteng saat itu Henrik kembali melakukan pertemuan bahwa menyerah adalah keputusan satu-satunya yang harus diambil untuk menghindari banyaknya korban namun lagi-lagi Kuba datang dan meminta dibunuh ia berpikir lebih baik mati daripada harus menyerah dan menjadi seorang pengecut di hari yang ketujuh Jerman kembali melakukan serangan yang lebih dahsyat disini masih ada sisa-sisa pasukan Polandia yang bertahan dengan keberaniannya keadaan sudah tak terkendali serta banyak pasukan yang terluka sangat membutuhkan perawatan dan disitulah Henrik ingin mengeluarkan perintah untuk menyerah di tengah baku tembak yang terjadi Kuba mendatangi Henrik dan menyuruhnya untuk batal menyerah namun mereka sudah tak punya apa-apa lagi untuk bertahan selain itu ia melakukannya bukan karena ia pengecut melainkan demi kebaikan seluruh prajuritnya dan perintah itu pun ia sampaikan kepada seluruh divisi bahwa tanggal 7 September tahun 1939 Polandia resmi menyerah kepada Jerman di akhir kisah Henrik pun mengumpulkan semua pasukan dan memberitahu mereka tak ada jalan lain untuk dilakukan karena pasukan Jerman sudah seluruhnya menguasai Polandia Henrik juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pasukan yang telah berjuang selama 7 hari yang melalahkan dan disitu juga kubah memberikan informasi bahwa sanya lambang burung elang negara Polandia takkan runtuh dan tetap kokoh dan ia juga memberitahu bahwa para pemimpin pasukan mungkin nanti akan dihukum mati dan pada tanggal 8 September pasukan Jerman mengumumkan bahwa Polandia telah menyerah terutama di Benteng Westerplatte sedangkan pihak Inggris dan Perancis saat itu belum mempunyai persiapan untuk melakukan perlawanan dan Polandia mulai hari itu berada di bawah kekuasaan Jerman dan seperti yang kita ketahui banyak camp konsentrasi besar dan ada tembok geto disediakan Nazi untuk mereka dan kisah pun berakhir sekian dulu kisah nyata saat Jerman menyerang Polandia mohon maaf apabila saya banyak kekurangan dalam menceritakan terima kasih kepada yang menonton hingga akhir dan kita ketemu lagi pada kisah sejarah selanjutnya dan sampai jumpa